Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita berjumpa lagi Bapak Ibu Saya ingin menyapa Bapak Ibu Para pensiunan Bagaimana kabar Bapak Ibu semuanya Sehat-sehat Bapak Ibu ya Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita Dan selalu diberikan umur panjang Amin Bapak Ibu Kali ini info yang admin bagikan Adalah terkait dengan Authentikasi Ya Walaupun tidak melakukan autentikasi Para pensiunan tetap akan bisa gajian Tapi ini hanya berlaku Bapak Ibu untuk kondisi tertentu Nah nanti kita bagikan Cara dan syaratnya seperti apa Untuk itu silahkan Bapak Ibu Disimak sampai selesai Baik Bapak Ibu kita teruskan Informasi ini Pensiunan PNS diharuskan melakukan Autentikasi TASPEN Dalam interval tertentu di setiap Waktunya Ya seperti biasa Bapak Ibu melakukan Autentikasi Ada yang diwajibkan Autentikasi TASPEN Sebulan sekali dan seterusnya Nah ini mungkin akan Merepotkan bagi mereka Namun Taukah Bapak Ibu bahwa Dalam kondisi tertentu Para pensiun Para pensiun PNS Tidak perlu lagi Harus melakukan Autentikasi Informasi ini tentu Bagi Bapak Ibu Yang baru saja pensiun Ya Bapak Ibu Dan selama ini Belum pernah mengalami Kondisi tertentu itu Jadi normal-normal saja Seperti biasa Tetapi ketika Menemukan Atau mengalami Kondisi tertentu Maka tidak perlu lagi Autentikasi Dan itu akan tetap Terus gajian Rutin seperti biasa Nah dalam artian Bapak Ibu Para pensiun PNS tetap bisa Mengambil uang Pensiun mereka Tanpa harus melakukan Autentikasi TASPEN Terlebih dahulu Nah salah satunya adalah Ketika pensiunan Ya Ini mengalami sakit Dan tidak bisa Autentikasi Itu Bapak Ibu Nah sekarang Langkah-langkahnya Untuk mengambil uang Pensiun Tanpa autentikasi TASPEN Nah ketika Seorang pensiunan PNS mengalami sakit Sehingga tidak bisa Melakukan autentikasi TASPEN Maka ada langkah-langkah Yang harus dilakukan Nah berikut ini Bapak Ibu Kita bagikan Langkah-langkah Ketika Seorang pensiunan PNS sakit Kemudian tidak bisa Melakukan Autentikasi TASPEN Yang pertama Mengajukan surat Perlakuan khusus Nah pensiunan PNS Ataupun terima pensiun Dainnya dapat Mengajukan surat Perlakuan khusus Dengan mengisi Formulir yang Disediakan oleh TASPEN Nah formulir ini Diperuntukkan Untuk meminta Pengecualian Ya dari Autentikasi reguler Karena kondisi Kesehatan yang Tidak memungkinkan Jadi ini untuk Pengecualian Bagi Apa namanya Para pensiunan Tidak bisa Autentikasi reguler Nah untuk itu Mengajukan Surat perlakuan khusus Yang formulirnya Disiapkan oleh TASPEN Kemudian Sarat yang kedua Foto kondisi terkini Nah foto Kondisi terkini ini Bapak Ibu Nanti dikirimkan Ya Dalam kondisi terkini Foto itu Harus menunjukkan Situasi aktual Ya Situasi aktual Pensiunan Untuk memberikan Bukti visual Tentang keadaan mereka Di konten sebelumnya Adin pernah Apa namanya Menyampaikan Terkait dengan Foto ya Bapak Ibu Video Atau foto Dalam Apa namanya Ketika dipoto Atau Membuat video Itu ada gerakan-gerakan Kemudian Hidup begitu Fotonya Sehingga Videonya Sehingga Itu menunjukkan Bahwa kita masih ada Kemudian Yang ketiga Foto kartu identitas Nah jadi Selain foto kondisi terkini Pensiunan juga Harus mengirimkan Foto kartu Identitas Tujuannya untuk apa Untuk memverifikasi Identitas Dan memastikan Bahwa permohonan Perlakuan khusus Diajukan oleh orang yang benar Kemudian yang keempat Mencantumkan Nomor TASPEN Nanti Bapak Ibu Pada formulir Permohonan Perlakuan khusus itu Kita diminta Untuk mencantumkan Nomor TASPEN Ya Tentu harus hati-hati Jangan sampai salah Dan jadi Nomor TASPEN Mereka secara tepat Dan sesuai Itu Bapak Ibu Jadi informasi ini penting Bapak Ibu Untuk memproses permohonan Dan memastikan bahwa Data pensiunan Sudah tercatat dengan Benar Kemudian Yang terakhir adalah Yang kelima Mengirimkan Formulir Atau mengirim formulir Formulir tersebut Nanti dikirimkan Kepada mitra bayar Yang kemudian Akan ditembuskan Ke VT TASPEN Untuk proses lebih Lanjut Itu saja Bapak Ibu Informasi Yang dapat Dibagikan Bapak Ibu Semoga Informasi singkat ini Bisa memberikan Manfaat Terkait tadi Apabila Kita tidak bisa Melakukan autentikasi Secara reguler Maka bisa dengan Cara lain Sehingga Hak kita Gaji kita Bisa dibayarkan Tiap bulannya Oke itu Bapak Ibu Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.